Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mewarnai ilustrasi vektor dengan aplikasi Affinity Designer di iPad Pro. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Oke, jadi disini saya sudah menyiapkan satu ilustrasi vektor di mana ini layarnya kita lihat ada banyak sekali karena otomatis kalau kita bekerja dengan aplikasi vektor setiap objek itu akan dibuatkan layar sendiri-sendiri. Jadi untuk itu kita perlu banget untuk membuat layar kita itu lebih rapi agar lebih mudah bekerjanya. Nah, untuk itu kita perlu seleksi semuanya dan masukkan ke dalam grup. Caranya sangat mudah, kita pilih layar yang paling atas lalu scroll ke bawah hingga menemukan layar yang paling bawah Nah, disitu kita tap dengan dua jari. Nah, otomatis terlihat warnanya menjadi abu-abu ini artinya layarnya kita pilih dari start sampai yang terakhir tadi. Lalu kita tap group disini. Otomatis semua yang terpilih tadi ada dalam satu grup. Nah, saya ada dua grup disini yaitu grup objek utama dan juga objek api disini. Kenapa saya pisahkan? Karena saya ingin suatu saat ingin merubah posisinya, merubah size itu dengan mudah. Kalian bisa pilih antara objek mana yang ingin kalian buat grup satu persatu agar mudah editnya di kemudian hari. Oke, yang berikutnya yang kita pelajari adalah bagaimana mewarnai di Affinity Designer. Nah, untuk itu saya menggunakan Pencil Tool. Lalu disini saya tap Use Fill dan disini pilih warna. Use Fill ini artinya apapun yang kita buat itu akan secara otomatis terisi warna atau otomatis di fill objeknya dengan warna yang kita pilih. Jadi, apapun yang kita buat otomatis terisi warna. Oke, berikutnya kita ingin ada Shadow di objek utama ini. Kembali kita ke Pencil Tool. Nah, kalau kita langsung merubah warna disini maka objek utama akan berubah warnanya. Caranya adalah pertama-tama kita deselect dulu lalu pilih warna yang lebih gelap. Lalu kita mulai menggambar disini. Nah, berikutnya gambar ini kita masukkan ke objek utama dengan teknik Clipping Mask. Dan disini saya sudah punya palet warna dan untuk mewarnai objek ini saya perlu mewarnai dengan layer yang ada di bawah dari layer outline ini. Untuk itu saya deselect dulu. saya tap tanda plus disini dan memilih vector layer. Vector layer ini adalah group baru dari objek-objek yang akan saya buat berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan disini saya pilih Pencil Tool Fill-nya saya pilih warna biru. Jadi, kalian bisa lihat apapun yang saya buat setelahnya ada di dalam group layer yang baru saja kita buat. Nah, untuk itu saya pilih all objek ini dengan cara yang tadi atau memilih layer juga bisa menggunakan swipe seperti ini. Lalu saya hapus dan saya tempatkan layer warna ini paling bawah. Setidaknya di bawah objek utama ini. Oke, yang terakhir berikutnya adalah saya memilih warna untuk salah satu bidang disini. Oh ya, sebelumnya kita harus mengunci layer layer outline ini agar tidak digeser ya. Caranya dengan tap kunci disini atau ke opsi disini lalu tap kunci. Nah, kita kembali ke layer ini. saya di menu pencil tool lalu fill fill ini saya pilih warna ini dan pastikan saya bekerja di layer yang benar lalu saya mulai mewarnai disini. Nah, kalian bisa perhatikan bahwa saya tidak mewarnai secara keseluruhan secara bersamaan karena tangan saya pasti capek untuk mencapai keseluruhan bagian itu. Saya cukup membuat bidang per bidang. Kita bisa lihat disini layarnya akan bertambah banyak. Tidak apa-apa. Karena nanti setelah sekian banyak yang ada objeknya saya akan pilih semuanya dengan teknik select disini lalu di menu option disini saya pilih add yang artinya saya sudah menggabungkan objek-objek kecil yang saya buat tadi ke dalam satu single objek. Dan disini curve-nya tidak harus terutup ya. Bisa kalian lihat disini bahwa curve ini terbuka karena itu tidak masalah yang penting adalah bentuknya sesuai dan jika ada yang terlewat seperti ini saya ke node tool lalu saya perbaiki disini dan kembali ke pensil nah bagian ini bisa kalian gabung semua seperti bagian yang merah ini atau kalian bisa membiarkan berdiri satu-satu karena mungkin pada nantinya kalian ingin membuat shadow satu per satu disini per objek per objek mungkin bisa seperti itu jadi itu terserah kalian nah jika kalian ingin membuat ini satu per satu dan objek maka kembali lagi saya tegaskan bahwa seluruh layer disini harus dibuat rapi untuk itu setiap layer kuning ini saya select all lalu saya group sehingga nantinya akan memudahkan saya untuk menggeser atau merubah warnanya misalkan saya ingin ubah warna menjadi biru atau atau yang lain jadi akan lebih mudah untuk apa editing group per group atau objek yang sudah di group oke berikutnya adalah tahap shadow seperti yang saya jelaskan sebelumnya saya akan menggunakan teknik clipping mask jadi untuk itu saya deselect dulu saya memilih warna merah ini dan ingin buat shadow nah lalu saya usapkan secara sembarangan disini lewat tidak apa-apa berikutnya saya akan clipping mask dan secara otomatis apapun yang saya buat berikutnya terlipping mask di objek utama nah seperti itu sehingga menghasilkan shadow pada bagian atas kepalanya lalu bagian ini saya combine lagi ke dalam satu objek sehingga menjadikan objek ini lebih rapi dan permudah kinerja kita berikutnya selamat menikmati oke perlu diingat bahwa sifat dari aplikasi vector bahwa termasuk affinity designer ini bahwa objek yang kita buat adalah selalu di atas dari objek sebelumnya nah untuk misalkan contohnya adalah saya ingin membuat objek yang berada nanti di bawah layer kuning ini layer kuning ini nah jika saya secara sembarangan ya misalkan saya tap disini warna orange lalu tanpa ada objek yang terpilih maka objek saya akan selalu dirembarkan ke posisi yang paling atas nah caranya untuk membuat objek ini berada di bawahnya adalah dengan cara saya andu dulu lalu saya tap ini lalu saya lihat objek apa yang ada di atau layer apa yang di bawahnya saya kan layarnya ini ya jadi saya buat objek berikutnya ada di disini nah otomatis dia ada di atas layer yang tadi begitu caranya selamat menikmati 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 ke menu api, seperti biasa vektor layer kita buat di bawah grup api ini lalu kita mulai fill warna nah kita sudah selesai dengan blocking colors yang berikutnya adalah proses untuk setiap objek disini kita buatkan shadow yang sama seperti ini nah kita juga bisa memanfaatkan menu gradient ya pertama-tama, menu gradient itu ada tools gradient ada disini, fill tool fill tool disini akan mengaktifkan menu gradient jadi pertama-tama kita misalkan pilih warna merah disini fill tool lalu tarik langsung sehingga ada gradasi warna disini nah kita tap di ujung yang ada dua disini, kita tap disini untuk merubah warna itu menjadi lebih terang mungkin disini lebih gelap nah kita juga bisa geser intensitas warnanya atau menambahkan dot lagi untuk warnanya lebih gelap seperti itu misalkan atau bahkan mencoba dengan warna lain tapi saya akan tetap di warna merah sepertinya merah agak fusial sedikit oke seperti itu nah untuk mata juga kita bisa markupkan gradasi ini saya pilih gradien lalu tap ini pilih warna yang lebih merah nah di bawah ini ada menu pilihan jenis gradasinya untuk mata saya pilih radial ini saya pilih warna lebih ini lalu ingin warna lebih gelap lagi bagian bawah seperti itu lalu bagian atas sudah warna lebih terang dan seperti itu oke kalian juga bisa memberikan gradasi pada setiap objek disini itu terserah apa tergantung dengan selera kalian gradasi disini mungkin ini lebih gelap disini nah seperti itu itu adalah basic basic gradasinya berikutnya adalah kita menempatkan shadow dengan warna-warna solid seperti ini pada setiap objek misalkan objek ini saya perlu perbaiki bagian itu bisa pilih saya beselek dulu pilih warna ini lalu pilih warna yang lebih gelap sedikit dari sini langsung aja saya gambar lalu di layer tidak lupa di clipping mask selamat menikmati 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 Oke jadi saya rasa ini sudah selesai semua ya Karena semua areal sudah di feel warna dan sudah ada shadow Jadi untuk berikutnya jika kalian ingin merubah warna outline Kalian tinggal ke group outline Dan merubah warnanya misalkan menjadi lebih coklat Dan juga di bagian api menjadi warna yang lebih kurang lebih sama Oke sekian dulu video tutorial kali ini Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Daaah